Intro Tidak sedikit orang yang senang memakai lensa kontak atau soft lens. Selain praktis, beberapa orang memanfaatkan soft lens sebagai atribut fashion. Contohnya, jika ingin memiliki bola mata kebarat-baratan berwarna biru, hijau, dan hitam besar, agar wajah dan penampilan lebih menarik, maka soft lens bisa menjadi solusi. Sayangnya, pemilihan soft lens yang buruk atau beredarnya soft lens dengan kualitas di bawah standar, menimbulkan kasus-kasus mengerikan akibat penggunaan soft lens. Seperti contohnya, kasus yang terjadi pada wanita asal Birmingham, Inggris, bernama Jess Greeney. Virus yang menyebar akibat lensa kontak yang terkontaminasi atau tidak higienis menggerogoti kornea mata Jess Greeney. Akibatnya, dokter harus membedah mata perempuan ini. Selain Jess Greeney, mahasiswi cantik bernama Ashley Hyde ini nyaris kehilangan matanya setelah parasit Echentamoeba mulai tumbuh di dalam bola matanya. Mahasiswi 18 tahun ini harus mendapat penanganan serius setelah lensa kontak yang dikenakan dijangkiti parasit. Halpai juga dirasakan Viva Permata Dona. Model asal balikpapan ini sering menggunakan soft lens, bahkan hingga di bawah tidur. Kini, sebelah matanya mengalami kebutaan. Sedangkan Midziania mengalami perubahan warna di sebelah matanya. Ada juga McHugh Hill yang kornea matanya sobek dan ikut tercabut akibat penggunaan soft lens yang terlalu lama. Ngeri sekali ya, pemirsa. Lalu bagaimana cara penggunaan soft lens yang benar? Mengapa soft lens disebut-sebut sebagai lensa yang berbahaya? Kandungan apa sebenarnya yang terdapat dalam soft lens? Soft lens atau lensa kontak lunak terbuat dari plastik dan membutuhkan air dalam jumlah cukup. Cara merawat dan memakai soft lens pun tidak mudah. Tidak boleh kotor dan harus memperhatikan tanggal kada luarsanya. Jika tidak, maka akan menimbulkan sejumlah masalah pada mata. Mata merah, kering, gatal, penglihatan menjadi kabur, gatal, hingga kemasalah kebutaan. Sebuah penelitian menjelaskan infeksi pada mata disebabkan oleh parasit Echentamubia Castellani. Echentamubia Castellani ini merupakan bakteri yang bisa berkembang biak di air yang terkontaminasi. Misalnya, pada tempat penyimpanan soft lens kita. Maka dari itu, penting juga untuk memperhatikan tempat penyimpanan soft lens Anda. Menurut Dr. H. Dwight Kavenek, seorang profesor mata dari Southwestern Medical Center, Amerika Serikat, mengungkapkan, sebanyak 2.500 penggunaan lensa kontak mengalami corneal ulcers. Hal ini terjadi akibat penggunaan soft lens setiap hari. Lalu, apa itu corneal ulcers? Corneal ulcers adalah kondisi di mana terdapat luka terbuka akibat penggunaan lensa kontak yang kurang hati-hati. Gejala yang timbul seperti meningkatnya produksi air mata, sensitif terhadap cahaya, pandangan menjadi kabur, gatal, dan nyeri. Jika gejala ini dibiarkan dan tidak ditangani secara intensif, bisa memicu terjadinya kebutaan. Selanjutnya, jangan menggunakan soft lens di bawah hawa panas. Hawa panas yang sangat mudah sekali membuat soft lens yang terbuat dari plastik tipis ini mencair. Saat mencair, secara otomatis cairan plastik soft lens akan masuk ke mata dan dapat merusak jaringan mata. Soft lens yang mencair ini akan merekat kencang pada mata dan sangat sulit untuk dilepaskan. Orang yang mengalami hal ini bisa dipastikan akan mengalami kebutaan permanen. Selain itu, menggunakan soft lens di tempat berdebu, ber-AC, dan juga ruangan berhawa panas dapat menyebabkan soft lens menjadi kering lalu mengambil air di permukaan mata. Jika hal ini terjadi, mata akan menjadi perih dan terasa kering. Kemudian, jangan menggunakan soft lens saat tidur maupun berenang. Soft lens yang digunakan seharian bisa menjadi sarang bagi kuman dan virus yang bisa merusak bola mata. Oleh karena itu, jangan pernah lupa untuk melepas soft lens sebelum kita tidur, mandi, dan juga berenang. Air pada kolam renang mengandung zat-zat kimia dan parasit yang dapat menyebabkan iritasi, infeksi, hingga kebutaan. Kita cukup menggunakan soft lens saat berada di luar rumah. Sejarahnya, dalam buku catatan Leonardo da Vinci, ia telah merancang soft lens pada 1508 dalam bentuk sketsa kacamata yang langsung dipakai pada bola mata. Kemudian, pada 1888, soft lens dikembangkan oleh Adolf Vick, berbahan dasar kaca yang dinamakan Glass Blown. Kemudian, pada 1935, barulah hard lens diubah menjadi bahan plastik. Saat itu, hanya bagian pinggirnya saja berbahan plastik, sedangkan pada bagian zona optiknya masih menggunakan kaca. Akhirnya, pada 1960, soft lens berkembang dan dibuat dengan bahan hydrogel. Adalah ahli kimia dari Ceko bernama Otto Wichterlech dan Drasoslav Lim yang menemukan ini. Mereka lalu mempublikasikan temuannya di Journal Nature dengan nama Hydrophilic Gels for Biological Use. Dan pengaplikasian bahan plastik untuk seluruh bagian lensa kontak baru dimulai pada 1946. Mulanya soft lens tidak berwarna alias bening, namun dengan perkembangan zaman dan mode, mulai bermunculan soft lens warna-warni yang indah, bahkan ada yang memiliki gambar pada soft lensnya. Buat Anda yang gemar dan sering menggunakan soft lens, maka Anda harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, adalah biasakan untuk kita melepas soft lens ketika sudah berada di rumah dan beralih ke kacamata. Kedua, selalu lepas soft lens ketika kita tidur dan berenang. Ketiga, rajinlah membersihkan soft lens secara rutin. Kemudian, selalu ganti wadah soft lens setiap 3 bulan sekali untuk menjaga kebersihannya. Simpan wadah jauh dari jangkauan sinar matahari. Keempat adalah, segera periksakan mata kita begitu terasa gatal dan merah. Pemirsa itulah penjelasan mengenai soft lens versi on the spot. Pemirsa itulah penjelasan mengenai soft lens setiap 3 bulan sekali untuk menjaga kebersihannya. Terima kasih telah menonton!